Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alwiya Segaf Terima kasih banyak sudah setia menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan juga ketinggalan untuk menonton sinetron kembalanya Raden Kian Santang Setiap hari hanya di MNCTV Dari tanah, kembalilah ke tanah Menyerahlah sekarang juga Kau tidak akan mungkin menang Sombong sekali jadimu Ah, jubahmu itu Jubah kesombongan Tidak pantas kau gunakan Kemampuanmu Jauh dibandingkan kesombonganmu Raka Jangan lupa Sesat Hmm, baiklah Kalian tidak bisa mengindali jurusku yang satu ini Naga pasar Memecah langit Das sahaja Demian Tidak 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 Sudah Quar Tom responsabil Terima kasih telah menonton! Hehehehehe Bogle sekali, diri. Sudah berkali-kali elangmu kalah dengan nagaku. Masih saja kau keluarkan jurus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kau lakukan? Kau yang mencuri, mencuri kelemahanku. Baiklah! Kau apa? Alhamdulillah. Kau! 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 selamat menikmati para prajurit panggilkan para dewan istana suruh mereka berkumpul disini berdasarkan hukum pajajaran aku mengusulkan untuk menjatuhkan hukuman bagi radian suruh soan menjadi hukuman mati dan aku sependapat tindakan radian suruh soan sudah tidak bisa dimaafkan lagi selain dia bersebutuh dengan para penyerang dia juga telah memenjarakan Gusti Prabu Surawisesa dia juga telah memenjarakan Gusti Ratu Subanglarang dan Gusti Ratu kontring manik kami pun sependapat hanya hukuman matilah yang pantas dijatuhkan untuk radian suruh soan karena dia telah berhianat kepada pajajaran hukum mati radian suruh soan ia telah mengancam keselamatan raja dan keutuhan penjajaran izinkan kami untuk mengusul hukuman apa yang harus dijalani Rai Surah Soan silahkan radian apa yang radian usulkan mohon maaf Rai Prabu aku mohon agar Rai Prabu meringankan hukuman Rai Surah Soan benar aku sependapat oleh Rai Kian Santa apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan dari radian berdua sehingga mengusulkan hukuman seperti itu bagaimanapun juga Rai Surah Soan belum cukup dewasa untuk mendapatkan hukuman itu insya Allah jalan hidupnya masih sangat panjang dan dia masih ada kesempatan untuk bertopat tidak menutup kemungkinan Rai Surah Soan akan berubah di kemudian hari maka dari itu tidak sepantasnya Rai Surah Soan mendapatkan hukuman mati baiklah menimbang usul dari Raden Kian Santang dan Raden Wala Sung Sang maka kami putuskan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan di wilayah Banten selamat menikmati 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 selamat menikmati